Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Foodworking. Kita unboxing hand tools kali ini, teman-teman. Saya ada 2 hand tools yang keren-keren dan harganya cukup murah dari Lakoni Pro. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita ke meja eksekusi. Oke, ini dia ya teman-teman ya. 2 buah hand tools dari Lakoni Pro. Ini yang pertama ada Stubby Rasset and Bit Set 7-in-1. Di dalamnya kita mendapatkan PH0, PH1, PH2, PH3. Lalu dapat minus 4mm, 5mm, dan 6mm. Jadi ada 7 ya, ada 7 mata bitnya. Sini keterangannya seperti ini. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuk sendiri sih, saya tidak ada masalah ya. Mau bentuk seperti apapun, saya tidak ada masalah. Yang penting dia bisa berfungsi dengan baik. Di sini tertulis mereknya Lakoni Pro. Untuk material bahan yang dia gunakan, yang kuning ini adalah plastik. Lalu yang biru ini, ini adalah karet. Biru yang ini, ini plastik juga. Lalu untuk konektornya, konektor bit obengnya ini, ini sepertinya bahannya CR-V ya teman-teman ya. Sepertinya. Baru di dalamnya itu ada magnet lagi tuh. Kenapa saya bilang ini CR-V? Karena bit obengnya sendiri berbahan CR-V. Sepertinya itu material bahannya sama dengan ini. Ini ya, CR-V ya. Lalu untuk kualitas karet-karetnya ini juga biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tapi ya lumayan lah ya. Kalau di tangan itu terasa lembut. Soft touch. Lalu kita bicara fiturnya ya. Untuk fiturnya sendiri, ya sudah pasti ya. Ada fitur aset. Lalu ada tempat penyimpanan bit obeng. Jadi kita tidak akan takut kalau bit obengnya hilang ya. Ini tersimpan di sini. Kalau mau tukar-tukar tinggal buka, tinggal cabut ya. Lalu ada fitur magnet. Ada fitur magnet juga di sini. Ini tidak akan jatuh ya. Magnetnya melekat dengan kuat. Sudah, itu saja. Tidak ada fitur-fitur yang lain. Langsung saja ya kita coba bagaimana Vformanya. Oke, sekarang kita akan uji coba bagaimana Vformanya ya. Apakah obeng ini berfungsi dengan baik atau tidak. Apakah fitur-fiturnya juga berfungsi dengan baik atau tidak. Kita lihat saja ya. Di sini saya ada skrup. Ukuran 1.4 dan ukuran 1.5. Lalu medianya saya menggunakan kayu meranti. Yang sudah di pre-drilling ya. Sebelumnya sudah di pre-drilling. Karena kalau tidak di pre-drilling. Bukan obeng yang rusak. Tapi tangan saya yang rusak ya. Lalu di sini saya menggunakan mata bit yang PH2. Tipenya PH2. Oke, langsung saja. Kita lihat bagaimana Vformanya. Ini mic-nya saya letakkan dekat di sini. Biar kedengeran ya. Fitur risetnya berfungsi atau tidak. Yang pertama saya menggunakan yang 1.4 terlebih dahulu. Lalu saya menggunakan yang 1.5. Sekarang saya akan coba membukanya ya. Terima kasih telah menonton. Oke, tidak ada masalah. Berfungsi dengan baik untuk obengnya dan juga fitur-fiturnya. Setelah uji coba menyekrup tadi. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana keadaan bit obengnya. Apakah masih simetris atau tidak. Ini ya, teman-teman lihat sendiri. Ini ya, tadi saya menggunakan PH2 ini. Jadi, nah ini bisa dilihat ya. Ada yang aus sedikit. Ada yang aus ya. Jadi, saya berkesimpulan untuk mata bit obengnya ini tidak bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat ya, teman-teman ya. Apalagi kalau dipasangkan ke impact driver. Ini bisa rusak ini. Cepat rusaknya. Nih. Sudah ada sedikit yang aus. Berikutnya kita unboxing folding knife-nya atau pisau cutter lipatnya ya. Jadi, di paket pembelian kita dapatkan pisaunya atau rumahnya, rumah pisaunya. Seperti ini bentuknya, cantik ya. Dan juga refill. Refillnya di kotakin Mika seperti ini, keren juga. Kita lihat isinya ada berapa nih refillnya. Ada lima ya, teman-teman ya. Ada lima buah untuk refillnya. Lumayan lah ya. Harganya cuma Rp29.000. Dapat paket pembelian yang seperti ini ya sudah lumayan, teman-teman. Lalu untuk folding knife-nya sendiri, ini bahannya adalah aluminium, teman-teman. Ini aluminium. Yang warna abu-abu ini aluminium. Lalu untuk ini, besi. Ada untuk gantunginnya juga ya. Keren nih, keren. Untuk kualitas bahannya ini bagus ya. Untuk build quality-nya ini bagus. Saya akui ini bagus, teman-teman. Rapih dan cantik ya. Seperti ini. Lalu ada ini juga nih, covernya, safety-nya ya. Dari Mika ini. Blade covernya. Keren juga. Lalu untuk fitur-fiturnya, kalau mau lepas pisau, ini ada tombol disini, tombol. Tinggal ditekan ke bawah, tarik pisaunya. Kalau mau masang juga sama, tekan ke bawah, dimasukin pisaunya ya. Lalu udah, udah mengunci ini, teman-teman. Lalu untuk fitur folding-nya atau lipatnya, begini ya. Ini ada tombol disini. Tinggal ditekan seperti ini. Ini ya. Mantep ya. Bisa ngelipat seperti ini, keren. Lalu bisa dicantolin juga ke celana atau ke ikat pinggang. Mantep nih. Buka, tinggal tekan lagi. Mantep ya. Ini nggak usah diuji ya, teman-teman ya. Karena ya sudah tahu lah, fungsinya untuk memotong. Lalu untuk kualitas potongannya sendiri tergantung pisaunya ya. Ini saya beli untuk ngotong kertasif, teman-teman. Yang saya suka nih, ini enak sekali, teman-teman, digunakan ya. Ini grip-nya pas di tangan kita. Pas ya. Kalau kita buat untuk memotong, ini enak sekali. Mudah sekali ya. Di tangan tuh terasa pas gitu loh. Lalu untuk obengnya sendiri sih, biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa menurut saya. Menggunakannya juga ya terasa biasa-biasa saja, teman-teman. Oke ya, gitu aja mungkin ya. Yang bisa saya sampaikan mengenai kedua hand tools yang ini. Obeng reset atau raset. Dan juga viso cutter folding knife-nya. Oke teman-teman, itu tadi ya ulasan singkat mengenai kedua hand tools ini. Yang pertama ada obeng Stubby Raset dari Lakoni Pro. Dan yang kedua adalah folding knife atau viso cutter lipat. Apakah worth it untuk kedua hand tools ini? Menurut saya sih worth it ya. Yang satu ini harganya Rp36.000. Yang satu harganya Rp29.000. Ini sama-sama worth it menurut saya. Kenapa? Yang pertama ini berfungsi dengan baik. Semua fitur-fiturnya juga berfungsi dengan baik. Dan yang ini apalagi ya. Dari bentuknya juga cantik. Material bahannya bagus. Lalu fungsinya juga oke. Fitur-fiturnya juga mantap ya. Harganya lagi, cuma Rp29.000. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Kritik dan saran juga silahkan. Jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info tentang power tools atau hand tools lainnya. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!